Tiga kesalahan terbesar yang pernah saya lakukan dalam berinvestasi dan berbisnis hingga sekarang. Kesalahan pertama yang saya lakukan adalah pada saat awal-awal karir saya, saya membangun bisnis yang tersebar tanpa diimbangi oleh kekuatan tim dan diimbangi oleh kekuatan finansial yang mendukung. Sehingga apa yang saya bangun pada saat itu amruk dengan sangat cepat. Kesalahan kedua yang saya lakukan adalah saya memilih timing untuk masuk dan keluar yang tidak tepat. Jadi waktu saya membangun bisnis dan investasi pada saat itu, ada beberapa portfolio yang saya ternyata masuk dan keluarnya tidak tepat. Waktu saya beli dan jualnya tidak tepat, sehingga kapital gain yang saya dapatkan tidak maksimal bahkan cenderung merugi. Kesalahan ketiga yang saya lakukan adalah pada saat saya melakukan converting asset, pada saat memiliki asset di awal-awal karir saya, saya meng-convert satu asset atau satu perusahaan atau satu kripto atau satu saham yang satu dengan yang lainnya, ternyata tidak tepat karena analisa saya kurang. Sehingga karena kesalahan analisa itu, malah sebenarnya kalau tidak di-convert, asetnya akan lebih bagus daripada setelah di-convert. Tiga kesalahan ini mengajarkan saya bahwa orang itu harus menganalisa lebih lanjut, orang itu harus memastikan kekuatannya sebelum berinvestasi, memastikan kekuatannya dan tim itu penting banget. Nah untuk teman-teman semua yang lagi belajar, yang lagi berinvestasi, yang lagi membuat usaha, kalau memang Anda gagal, tidak apa-apa. Karena kegagalan itu adalah bagian dari proses, kegagalan adalah bagian dari sekolah, bagian dari membentuk diri. Kalau saya tidak pernah mengalami kegagalan itu, saya tidak akan bisa seperti sekarang. Untuk teman-teman semua, mari kita ingat-ingat kegagalan apa yang pernah terjadi pada Anda, dan kita petik pembelajarannya sehingga kita berhasil lebih baik di kemudian hari.